Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, jumpa lagi di channel saya Yoko Kanari Oke sahabat Nanti saya akan review ya Ini ada beberapa indukan yang sudah Menetas kemarin Dengan hari yang berbeda Nanti kita akan cek ya Besarnya anaknya seperti apa ya Karena apa sahabat, karena Sebagai seorang peternak adalah Momen-momen yang kita tunggu adalah Di saat kita akan Manen anakan, itu sudah Menurut saya adalah salah satu hal yang Sangat apa ya, sangat Gembira ya Sangat senang ya, karena kita akan Manen anakan ya, sehingga nanti Indukannya bisa Kita kawinkan kembali, sehingga Bisa menghasilkan anakan kembali sahabat Oke sahabat Langsung saja kita lihat Anakannya seperti apa Nanti tetap simak Sampai habis Oke sahabat Ini indukan yang pertama Jadi ini kemarin Telurnya di tanggal 15 ya September Terus Kemarin menetas di tanggal 28 September Sekarang sudah tanggal 15 Jadi ini anak umur kurang lebih 17 hari sahabat Jadi ini kenari merah lokal Sahabat ya 17 hari Kita lihat anakannya sudah seperti apa Sebesar apa sahabat Nah Ini dia sahabat Jadi ini Oh ini dia Bulunya sudah Mulai Rapi rapat ya Jadi nanti kita tinggal tunggu Beberapa hari Kurang lebih ini Nanti umur Di umur 20 hari Biasanya sudah mulai Turun sarang ini sahabat Turun sarang Kurang lebih nanti di umur 25 hari Dia sudah Mulai belajar Matok-matok telur ya Sehingga nanti Sudah kepantok Makan telur Jadi kita tinggal Tunggu waktu yang tepat Untuk Pisahkan anakan ya Yang sudah mandiri ya Sehingga nanti ini Indukannya bisa kita Kawinkan kembali sahabat Oke sahabat Jadi ini umur 17 hari ya Indukannya yang pertama sahabat Kita taruh kembali Oke Tentunya Makan apa saja Yang kita perlukan ya Untuk Anakan umur Sedang melolo ya Sorry Untuk anakan ya Anakan kenari ya Sedang proses keloloan ya Jadi yang pertama adalah Yang terpenting adalah Telur puyuh Ini telur puyuh Telur puyuh Jangan sampai kosong Terus Pekan biji-bijian juga ya Jangan sampai kosong Dicek Minumnya Air minum Usahakan selalu Tersedia Jangan sampai kosong Karena nanti Kalau sampai kosong Pada saat proses keloloan Nggak dikasih minum Bisa berakibat fatal Sahabat-sahabat Terus ada juga Disini Saya kasih sawi hijau ya Saya pakainya Sayur sosin ini Sahabat Karena ini Kenari mana lokal Identik dengan Sayur-sayuran Supaya nanti Warnanya lebih stabil ya Oke sahabat Kita lanjut Ke Indukan yang kedua Yang kedua ini adalah Telur di tanggal 21 Netas di tanggal 4 Oktober Sekarang tanggal 15 Kurang lebih Anak umur 11 hari Kita lihat Seperti apa Anakannya Ini dia sahabat Ada 3 ekor Sahabat Anakan umur 11 hari Kita keluarkan Biar jelas Seperti apa Besarnya Ini dia sahabat Anakan umur Ini bolunya sudah Mulai kelihatan ya Ini baru dilolos Sama indukannya Tadi saya ke Banto ya Jadi ini sudah Kenyang Kayak ganteng Jadi ini 3 ekor Alhamdulillah Mau ini 3 ekor Telur 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 juga Jadi ini Netas semua Sahabat ya Rasanya Kalau telur Netas semua ya Kita sebagai peternak Senang lah intinya Seperti itu Kita taruh kembali Yakni tadi itu Umur 11 hari Kenari merah lokal Juga sahabat Yang penting Ternak Nah nomor 1 Tetap sabar Optimis ya Ya sering-sering lah Sama temen Kalau ada yang Kurang paham Bisa bertanya ya Pasti temen juga akan Memberikan Sedikit pengalamannya juga Biasa Untuk makanan juga Telur ya Pakan Sawi hijau Minum Jangan sampai kosong Ini yang Ketiga sahabat Nah ini dia yang Calon bundi-bundinya Ada kelihatan Jadi ini Telur tanggal 7 September Terus Menetas Di tanggal 20 September Berarti kurang lebih Umur sudah 25 hari Sahabat Yang saya bilang Tadi Biasanya kalau Umur 20 hari Sudah Mulai Turun dari sarang Terus Ini sudah Umur 25 hari Ini sudah Kepanto Tadi saya Sudah mulai Macok telur Sahabat Baik Terus Intinya telur Telur Jangan sampai kosong Ya Proses Anakan Seperti ini Sahabat Bahaya kalau Sampai kosong Karena telur ini Sangat Benar-benar Dibutuhkan Ya Jadi ini juga telur Tiga kemarin Menata semua juga Alhamdulillah Ini jadi Menampakan umur Di umur anakan 25 hari Sorry agak ngelbur Gambarnya Jadi ini anakan Umur 25 hari Seperti ini sahabat Biar kita semua tetap semangat Untuk peternaknya Jadi kalau kita sudah melihat Seperti ini Ini kan tinggal nunggu beberapa hari lagi Untuk siap kita panen Biasanya saya panen Rata-rata sih umur 25 sampai 30 hari itu Kadang 27, kadang 29 Kadang 30 ya Jadi untuk Setiap anakan itu kan Dalam proses pertumbuhan itu berbeda-beda Tidak bisa patokkan harus Kalau untuk yang aman Satu bulan ya 30 hari ya Tapi kadang-kadang ada yang Umur 25, 27 Sudah pintar ya Dia sudah pintar makan sendiri ya Ya telur Sayur kadang-kadang sudah Pintar Kadang-kadang saya di umur 28 juga Saya panen Tapi ya kita lihat ya Karena si anakan itu berbeda-beda Proses pertumbuhannya Jadi Kalau aman sih di umur 30 hari Aman Jadi nanti kita akan panen Ini anakannya Tetap simak-simak video saya Terus selanjutnya ke depannya Sahabat Jika ekor warnanya lumayan Polos-polos Siap diciciskan sahabat Jadi uang nanti sahabat Mudah-mudahan ini nanti Sehat terus ya Karena ini yang ini Sudah ada yang pesen ya Jadi ini nanti ada yang pesen Ini Dipesen satu pasang Alhamdulillah Ada teman yang pesen kemarin Ini sepasang Terus yang Tadi yang dua Yang pertama itu Yang dua ekor juga Sudah ada yang Sudah inden satu ya Mudah-mudahan tetap Sehat ya Supaya nanti Bisa kita Alihkan ke juragan baru Oke Mantap Warnanya bagus sekali ya Itulah keindakan Penari merah lokal Nanti Apalagi kalau sudah Pas mutasi Gambarnya Lebih Pur sahabat Terus Terus kalau yang ini Proses Lagi dikawinkan Sahabat Perkawinan Mudah-mudahan nanti ini juga Cepat ya Bertelur kurang lebih ya Dua-tiga hari ya Nanti akan Bertelur juga ya Ini dia Hasil ternak saya sendiri Sahabat Mudah-mudahan Bisa menginspirasi lah Buat kita semua Biar kita tetap semangat ya Lagi ternak Ini yang kemarin Yang proses mutasi Sahabat Mudah-mudahan nanti Mutasinya Lancar juga ya Lumayan warnanya lah Cukup indah Selain merah Juga saya ada Anakan AF Silangan F1 Kali AF Warnanya lumayan cerah Barangkali ada yang butuh Langsung aja Di kolom Di kolom komentar Bisa kirim-kirim Bisa kirim-kirim Sahabat Insya Allah Amanah Ini masih Kuning stabilo Juga Ada beberapa Nah ini Anakan yang pertama Sahabat Ini tiga ekor Umur dua bulan Dua bulan ini udah Mantap Mantap lah Sehat Tampilannya juga Sudah Nah itu dia Pasukan Tiga Serangke Inilah umur dua bulan Seperti ini penampakannya Sahabat Pokoknya nanti Kalau ada yang butuh-butuh Materi Bisa W.A. langsung Mudah-mudahan bisa bantulah Insya Allah amanah Oke sahabat Itulah Cek ya Review ya Hasil kandang saya sendiri Mudah-mudahan nanti ini Tiga intipan ini Tetap sehat Anakannya Supaya bisa kita panen ya Pokoknya tetap semangat Yang lagi ternakan hari Pokoknya Optimis Sabar Insya Allah nanti akan Menghasilkan Pokoknya tetap Semangat Oke Itu saja videonya Sahabat Nanti kita bisa sambung Video selanjutnya Tetap Simak video saya Nanti selanjutnya ya Berbagi-berbagi Pengalaman Bermotivasi Nanti Buat kita Oke sahabat Akhir kata Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh